Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sekarang berada di lab pneumatik dan hidrolik di kampus PPNS saya akan memperkenalkan beberapa komponen-komponen elektropneumatik dan komponen-komponen pneumatik yang mendukungnya disini ada meja praktikum disini ada meja praktikum biasanya disini digunakan oleh 1 hingga 3 orang atau 2 orang dibawah meja terkebut kompresor kompresor ini digunakan untuk penyimpanan angin ada takung kompresornya setelah itu dari kompresor dia naik terus menggunakan selang ini masuk ke regulator disini terdapat indikator berapa tekanan yang akan digunakan 0,2 MPa atau 0,4 atau 0,6 atau 1 MPa 1 MPa sama dengan 10 bar terus disini dari kompresor terus dia di regulator berapa tekanannya terus dia keluarannya di regulator masuk ke distribusi distribusi air distribution jadi disini ada lubang untuk selangnya oke itu komponen-komponen utama yang pasti ya ada kompresor ada regulator dan ada air distribution nah untuk elektropanematik komponen yang paling utama adalah power supply power supply disini ini merubah dari AC ke DC yaitu AC 220 volt menjadi DC 24 volt dan mungkin tidak untuk kemungkinan di peralatan elektropanematik yang lain menggunakan 12 volt atau 5 volt tapi disini lab kita menggunakan tegangan 24 volt nah yang perlu diperhatikan saja yang harus perlu diingat ada label 0 volt dan ada label 24 volt dimana ground atau 0 volt itu biasanya berwarna biru dan hitam kalau 24 volt atau positif itu berwarna merah dan kuning itu yang perlu di note nanti kalau ada jumlah tegangannya DC berapa volt itu mengikuti dari peralatan yang dipakai itu berapa ya disini itu ada tombol power disini ada kabel supply yang menuju ke listrik oke setelah itu biasanya yang wajib dipasang pada elektropanematik adalah ini yaitu emergency suite jadi tombol emergency ini sangat penting sekali dan sangat dominan sekali untuk penggunaannya cara penggunaannya seperti biasa ketika dia di tekan dia akan berpindah switchnya yang ini kalau kita dia putar dia kembali ke atas lagi dia akan kembali normal seperti ini jadi keadaan dia sudah naik ke atas adalah keadaan normal adalah seperti ini jadi ini satu ada 4 lubang kalau biasa kita sebut ini adalah NC normally close ini adalah NO nah kalau kita tekan yang NO nutup yang NC buka seperti itu itu untuk peralatan yang sudah pasti kita gunakan di elektropanematik terus untuk peralatan-peralatan yang selanjutnya akan saya jelaskan di meja sebelah situ terima kasih selamat menikmati